Pemirsa seperti pada setiap Ramadan menjelang berbuka puasa pada Ramadan tahun ini, di sejumlah wilayah Kota Jambi mengadakan pasar peduk dengan menjual aneka menu berbuka puasa. Berikut liputannya. Seperti pasar peduk Kosera yang berada di Jalan Soman Tripo Conegoro, Kelurahan Payolepar, Kejamatan Celutung, Kota Jambi. Selain didatangi warga setempat, pasar peduk ini juga ramai didatangi warga dari berbagai daerah yang disambut ramah oleh panitia yang kompak mengenakan baju kaos putih. Ketua Panitia Pasar Peduk Kosera, Pulung Jaini mengatakan, pasar ini mulai dibuka sejak hari pertama puasa. Biasanya para pedagang memulai dagangannya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Parat hingga Jelang Berbuka. Untuk kepanitiaan dari pasar peduk ini, yakni swadaya pemuda setempat dengan menghadirkan sebanyak 52 pedagang dari ragam daerah di Kota Jambi. Nah, pasar peduk itu terbentuk atas inisiatif kakak-kakak kami, sodara-sodara kami di sini yang sebelum-sebelumnya memang mencita-citakan di Kosera ini ada pasar peduk. Itu lah, cikal bakal mereka membentuknya. Kalau untuk pelasanaan tahun ini pak, berapa pedagang yang dilibatkan pak? Kalau untuk saat ini ada sekitar 52-an. 52 ya. Yang kami, info yang kami terima. Itu dari mana saja pak? Ada dari Mendalo, Kenali, terus dari Kasang Kudak, terus dari Teho, ada juga. Dan warga sekitar sini. Kalau kita jualan di sini pak, sistemnya seperti apa pak? Apakah per meja atau bagaimana? Sistemnya dia ini, apa namanya, per meja. Per meja, ya. Kalau untuk per meja-nya berapa pak? Per meja-nya itu 350. Itu per bulan ya? Per satu bulan. 27 hari. 27 harian pak ya. Kalau untuk pengunjung kita pak, atau pembeli ini, di sini bagaimana pak kondisinya? Kalau untuk pengunjung, untuk kemarin aja, katanya misalnya, tawanku Bumur Ako Ida, itu ada kurang lebih 500 pengunjung ada kemarin. Yang masalah untuk ini, ya. Waktunya untuk setiap masyarakat Jambi ini lebih ke sini pak ya. Yang lebih menariknya itu seperti apa pak? Supaya masyarakat itu lebih ke sini berbelanja nih. Nah menariknya di sini tuh, bersih. Bersih ya. Kebersihan sama keamanannya. Ya, apa pak? Siaga. Sementara itu, Dinda selaku pedagang mengatakan, pasar penduk kosara ini selalu ramai dikunjungi masyarakat yang rutin dikelar setiap tahunnya. Asusias masyarakat gimana pak? Pastinya tadi baru pertama kali tahun ini mineral, jadi baru, ya pak, baru memperkenalkan di launching, baru launching mineralnya. Harapannya untuk masyarakat yang mau mencari takjil ini bagaimana? Boleh datang ke pasar penduk kosara, karena di sini udah dari lama banget, dari saya kecil udah buka pas terbuknya sampai sekarang. Boleh datang ke sini kalau dari takjil. Terpisah, Dea, selaku pengunjung menuturkan, kegiatan pasar penduk ini terbilang cukup ramai dibandingkan yang lain, serta menu yang disediakan beragam. Tapi walaupun di sini baru, tak, itu udah rame, dah lalu lara, di rumah. Kalau dari segi menu makanannya, makanannya yang berangkut, maka makan manis. Untuk menu makanannya yang ada di sini tuh, lalu aja rumah-makan. Lumayan lengkap, masakan rumahnya lebih enak kan buat yang tadi merantau, mahasiswa. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.